Sementara itu di Medan Sumatera Utara, polisi menangkap pelaku pungli di Pasar Martubung Medan Labuan yang viral di media sosial. Pelaku meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Inilah permintaan maaf Hendro, pelaku pungli di Pasar Martubung Medan Labuan Kota Medan yang aksinya viral di media sosial. Pelaku meminta maaf kepada korbannya, Widi, salah satu pedagang yang sempat dimintai uang oleh pelaku. Dalam video yang viral, pelaku yang mengendarai sepeda motor mendatangi pedagang yang berjualan di kawasan Pasar Martubung dan meminta sejumlah uang. Pas jadi tangkap, pelaku akhirnya tidak ditahan karena pedagang belum membayarkan uang yang diminta pelaku. Ini belum kita proses karena pada saat mencoba meminta uang, pelaku tersebut belum diberikan uang oleh para pedagang ataupun masyarakat. Sehingga untuk pelaku ini setelah satu kali dua puluh jam kita kembalikan kepada keluarga dengan membuat surat pernyataan serta video klarifikasi. Pelaku diizinkan pulang setelah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara itu, polisi terus mengimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan kasus pungli agar dapat ditindak lanjuti oleh petugas. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, ANYUS, melaporkan.